Oke match ke-2 Gara Epos keluarin melawan Saya plug Air Sport Ini akan Bisa di Berbagi poin Berbagi poin Atau malah Epos akan takluk 2-0 Di tangan fire plug Sorry Agak berisih karena lagi hujan Disini bro Oke dream Memakai edit Rosa P47 Rosa Ini cowok atau perempuan Brand dengan muskognya Alino Rosa Oke udah mulai war-war di bagian bawah Ini masih bermain aman sih untuk kedua tim Kayak ganggu-mengganggu Shopee Pelakan memakai sopir Pelapi seperti biasa Tapi memakai Salah satu hero andalannya Di hati pelapi Di situ ada pensi nya Bisa ada peliker Apakah akan ditampak? Ternyata tidak Oh Ternyata tapi Nah Wih Uh Turtle nya didapatin Masih 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 Cobrak jawab Faisal menjadi korban bikin berbayang ini dia satu pek 47 yang menjadi jaminan tambahan juga saya saya blog nih Iya kita tahu ya dengan adanya terudeknya enggak sulit sifat oleh anak kalau dari segi hiru sih lebih berat untuk kita pulang dengan adanya eh ini mengandalkan berangsi langsung malah pula lagunya ini para misalkan semakin superior nanti untuk bisa menjawab of fight fight yang bisa dilakukan inisiasi tombol-tombol coy tapi kita berharap semuanya punya ini akan mengganggu sekali terutama ada di saatnya terlalu diaktifkan di dunia-dunia lebihnya ya agak-agak tertekan ya juga pelabih sekarang Apex 47 lagi-lagi yang masih bermain santai main cukup kedua tim belum pada World Oh tidak ini akan ditambah harus dipaksa mundur dulu sih dan bahkan lihat orange barnya susah banget untuk jalan dari anak-anak dan klobun bagus banget di-klob play yang dimiliki ini karena mereka juga sabar banget lagi mereka nggak mau yang terlalu maksa untuk masuk ke dalam satu ke bawah tertutup dikari-kari mereka belum ikut warnanya orang-orangnya trigger Iya jadi udah cukup dengan orang-orang dan emang di-delay aja karena latrinya tadi dipakai di orang-orang wajibnya nih udah beri banget di-delay aja Hai menjadi korban menjadi satu berikutnya berikutnya berhasil untuk bisa menumpangkan tempat pemain dari dan bahkan tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana hancurnya Outer Middle Turret di tangan dari Sunshine dengan speedy light wheel yang dia miliki dan bahkan invasi karat jangka terus-terusan dilakukan sehingga membuat bahkan kali ini dari Anavel akan semakin tertinggal dari level wall charge flicker yang memang masih bisa dihindari tapi memang ini membuat dari berasa juga akan selesai terus-terusan terus-terusan bisa dilakukan sulit sih anaknya paramis muda harus melangkup garah paramis juga sih dulu awal harusnya mereka putar strateginya ya paramis mid ya tapi first glory mereka tertinggal non-heal yang itu juga mereka pecahkan berbeda ke angka 5000 gold di menit yang kelima-bebeda dan sudah cukup terasa pastinya bahkan seperti ya lihat selesai duit petelnya digipan mau mancik-mancik aja aku supaya no maafnya sepertinya Outer Bottom Turret teras diain tim di mau outfitnya terang semua cuy turnpistas ini level dan selalu berbeda ditabrak dengan adanya lepak bawahnya mobilnya paksa paksa aliennya mati mati juga karinya datang karinya datang pelatihnya sendiri mati pelatihnya ketiknya nahan yang lain oke dan ternyata memang tiga kali harus tumbang cukup jauh juga tidak dikejar tidak akan lagi bisa dimedikan tidak dikasih oke kartu kembali nantinya ada beras dan juga melakukan yang akan bisa menopang di arah mobilnya kesusahan kabrak kak sih oke anabelnya dapat anabelnya mati dong berhasil dihancurkan pulang melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh anabel oke dan ternyata titik baliknya sekarang dia bisa comeback sini terus harusnya sih ya dan menjadi kesempatan pastinya untuk evos glory bisa menyamakan keadaan kali ini sel-sel piarnya yang mati sih sama fansnya sudah punya damage juga dan sudah disesan di playnya rosa dia buka pene dong tapi memang enggak kena ke arah mobil target dia cuma kena ke arah satunya doang juga dan anabel yang sudah punya damage yang cukup terasa sehingga akhirnya tadi tiga kali satu hampir saja bisa dimenangkan tapi tidak mudah itu anabel tumpang tapi akhirnya hadirlah klaukun yang setidaknya membayar atas hilangnya anabel dia memang ngejar dari si cenderung perlahan tapi pasti kemork di posglory mereka sudah mendapatkan tadi satu sudah 3 ribu seharusnya masih bisa lah hipers ini juga masalahnya hancurnya satu otak di tukuran juga anggunya masih bisa sih masih bisa lah hipers ngejar ngebak lagi di fireball ini berani loh nabrak jadi tetap penyakuan yang pecah juga kan akhirnya ngebus juga ke arah exp-nya minggu lor sih minggu lor pertama lumayan penentuan terdapatkan turut ya terus terus-terusan jadi dia beberapa player jadi pilihkan oleh fireplug mereka sudah berkumpul terus-terusan ya dengan adanya rosai menggunakan paramis kalau tidak mau menekan kelapinya berani kelapinya berani ini yang menekan terdapatkan oleh fireplug menekan ke sembilan lor telah muncul oke oke perangisnya udah ulti ya ditabrak sih lebih tabrak buah kambek kambek 2 player berhasil diadirkan di pesaan ada lord yang muncul kesempatan untuk Fluffy yang bisa menciptakan momentum penalti zone dan flicker yang dikombinasikan penalti zone konek satu-satunya adalah Rosa yang baru tumbang untuk pertama kalinya sehingga waktu spout dia akan jauh lebih cepat dan Apek pun sekarang sudah hadir dan akan langsung di all-in dan dikominya dan mereka sepertinya langsung komitanya terhadap kumpulan ini kita lihat seperti apalagi nabeln dapet lort ya dapet lort ya dikejar coba juga setelah menumbangkan dikejar coba kalau blog segera muncul saat lagi pokok damage dan bahkan dari satu buah downing light yang sudah mencoba tinggalkan dari gojus satu ruaknya sabir sudah level 12 ini udah merah di top lane ini turut mid si harusnya dapat atau malah ditahan masih seimbang juga ini gak akan ditabrak sih lulur pertama ini cukup lah menghancurkan turit mid sebenarnya juga masih di resep-resep kembali gabrak lagi penalti zone gabrak lagi ihh 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 gabrak tapi yang mana-mana-mana satu jauh yang itu ihh dan satu buah light insanity dari alien memisahkan kawanan dari Imos glory terpengar di terturian teratengah kali ini coba untuk dihancurkan pulang dreams menghilang downing light masih coba untuk dipaksa keluar untuk bisa memberikan adanya serangan apa-apa-apa apa-apa-apa-apa yang tadi terkena dari TNC 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 yang sudah dilakukan oleh pemain dari Fireflux ini harus main sabar sih Mereka tinggal tunggu aja nantinya Fireflux mereka cukup bermain secara rapat mereka membuka nantinya dari dari netherroth akan muncul kembali pada 30 detik dari Rosahid sendiri dari itu yang harus bisa dimanfaatkan nantinya oleh Vosglory terutama dengan adanya continuous damage atau continuous cc yang diberikan oleh pemain akan mengulur jadi cukup aman jadi cukup aman selama 21 yang ini belum turban sama sekali dirinya pun masih bisa nantinya penjad tulang pukum damage juga jadinya berat sejen mati sama sekir sama kelakonnya tulang pukum eh luth telah muncul kembali harus gimana caranya membuat dari kelakon dan juga penjadinya luth yang sudah punya posisi cukup kuat nih dan Lord sekarang sudah muncul menjadi Lord in hand yang pertama juga tapi dengan zoning out yang dilakukan oleh Apex dan juga dari alien ini yang gak buat dari evoknya ini susah ini buat maju langsung di Lord eh ini pelapi pun cepat ya lagi di aliennya juga sih ganggu ini terus mati di dalam rumputan dan pelapi hilangkan imortal yang bakal sekarang klik jalan menghilangkan dengan sancar kita lihat sejangan seperti apalagi tapi pelapi masih berhasil selamat anak VL tidak apa tersebut hanya saja rosak tidak yang mati memulai jalannya pertempuran Anavel masih lebih ditempat dengan Donny Lai Anavel orang terdepan sunshine ada di dalam rumputan sama-sama level 4 kita lihat saja speedy langsung dikeluarkan oke ini bahaya sih karena tadi kayak mereka cuma memaksa immortalnya pecah dan fight yang kepanjang yang bisa dibawakan dengan dari netherworld ini yang akhirnya membuat dari armor dari aliens langsung sih sebenarnya yang dilakukan oleh kongsi dihancurkan 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 tanpa dendek tumbang dari post glory oke dan itu dia damage yang sudah cukup terasa dari klockoon hadir sebagai eksekutor juga ternyata apex 47 yang kita tahu bagaimana grok ini cukup lemah dan adanya magic damage sehingga dirinya pun harus tumbang untuk ketiga kalinya namun mereka nggak akan getar mereka bakal coba untuk kembali memancing adanya keributan di area Lord kali ini kekenu yang sampai termat jika bahkan kayaknya pembaca untuk dicepetin sih dengan text speed yang tinggi dan berat tidak ada meningkat tidak dari alien berarti tidak adalah sesantik yang benar-benar bisa menabrak bagian belakang tapi untuk keluar selamat masih menjadi milik dari fireflux hanya saja bersatu dan terlihat ada satu lagi rata 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 dong langsung dihancurkan pula tapi rota hilang ada tiga player dari fireflux yang dihilangkan dengan apa sih juga cukup banyak walaupun Lord kali ini jatuh ke tangan dari fireflux dengan hilangnya 21 nih mereka harusnya ini gak bakal dioptimalkan sih potensi dari Lord tersebut mereka harus menunggu dulu kecuali memang benar-benar di slow bus sudah hadir untuk bisa langsung menghilangkan Lord secara cepat mereka bisa menghilangkan Lord dengan sangat cepat tapi terlihat terkena sedikit tadi dari yang dikeluarkan oleh kelaugun mereka bisa menghancurkan lagi diambil asal jangan buat kesalahan sih kelakunya cok yang dikejar mati dong kelakunya dah 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 dreamnya pun mati berani 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 mereka tahu sudah tidak ada itu menyakitkan kudu ya skill semua sudah dikeluarin tahu mereka buku mengejar terlebih marah susah susah mereka masih bergembang setelah terakhir atas perlahan bulur lagi sebetulnya harus bisa bermain keting dulu pancik dulu dari fireflux untuk maju agar nantinya dari kelakunya bisa memberikan sisi dengan begitu optimal begitu mati kelakunya langsung memberikan ampun sepertinya karena satu kelakunya jangan sampai mati sekelah sudah mencari posisinya untuk bisa masuk dan juga menabrak bagian belakang bagian defensif dimiliki oleh post glory untuk bisa membakar secara cepat dan sepertinya kali ini dari fireflux mereka akan ya mereka tahu mereka nggak bisa maksa dengan adanya kelima pemain harus lebih reaktif luar atau menurut 10 detik lagi langsung luar sini tapi bawahnya nah ini makin mudah lagi nantinya tapi mau kemudian jangisakan satu deh caranya untuk metronik bisa petriger sengaja danahan ini satu-satu wajib mati dong pelatih di paramisnya bisa ada imorto Hai yang akan dikompresi secara cepat tanpa ada yang berlaku dan padahal jadi orang-orang dari ini tersebut dan cukup ri dan akhirnya Lord pun jatuh ke tangan dari fireflux di tengah-tengah kelihatan sangat-sangat gilang yang sudah diamakan oleh fireflux yang sudah cukup terbuka dari pos glory waduh Hai Hai ayah sendiri posnya kalau tidak berani sudah sampai di sini dikasihkan atensinya Hai akuin lagi purple box ini bakal semakin mudah lagi untuk dirinya bisa memegang ya tiga pembantu kayaknya empat ya yang rencana terlalu jauh dan rosa juga dengan ini dengan menambah Oke jika merosak uangnya ada di area tengah waboknya masih mencoba kita mencari kita lihat sejauh ini yang emang dikeluarkan guna terpisah membuat mereka terhenti namun dipakai bawah apa-apa selamat pula masih selamat pula mati-matinya masih berhasil masuk ke dalam Tidak ada yang tumbang hanya ada beberapa immortal saja yang terpecah belah kali ini dan lagi-lagi spamming ini yang akan menjadi satu bantuan juga bisa melakukan eksekusi atau bahkan membuka visionnya sekarang kita akan melihat bagaimana kifos glory bisa punya potensi untuk bisa mengembalikan keadaan perlahan tapi pasti walaupun 3B surat milik mereka sekarang suangnya begitu immortal langsung nanti mereka masih bisa mempertahankan area defensifnya mereka masih mempertahankan tim ini nah ini udah-udah ada efek balik yang bisa mereka lakukan nah ini replaynya sih tapi pas banget sebenarnya benar-benar hilang tapi mortalnya udah langsung bikin winter rongan ya ya nggak jaga-jaga ada yang tabrak lagi dan ya itu satu buah basic yang memang dimiliki ya untuk pro player juga untuk berdengganti item secara cepat dan menginjak ke menit 21 harapan masih ada selagi base belum hancur harapan itu masih tetap ada ya jadi buat adik-adik yang ada kalau komentar pada kali berantem nggak jelas yuk sama-sama kita support aja ayo ada yang berasal dari regional kita gitu betul kita bawa nama juga Indonesia pastinya ya ya kenapa ya enak ya tapi 30 detik Lord akan muncul yang gak udah mulai dihabisin juga nih permasalahannya dari first glory mereka punya PR juga dimana super wave minion ini akan berjalan di tinggal yang berbeda TNC TNC ternyata mesin aja nih yang tidak terdeteksi juga dan Rosa punya wishing lantern dia bakal coba untuk melumat nih ini di bawah akan muncul kembali 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 kembali-kembali 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 ganti-ganti ya kayaknya di rosak nih bener dibagian bawah ini nggak terdetek dia magic sentrynya nggak keren gitu kan sementara sekarang beratnya sendiri bagi bawah guna untuk bisa menghilangkan satu webnya tersebut ya ada dua webnya di bagian bawah itu beratnya juga dia nggak terlalu depan ya berasnya sadar kayaknya ini terancam keadaannya bisa aja di trapping dan itu pun adalah awareness yang begitu baik dilakukan oleh brand karena brand yang mau nggak mau suka tidak suka yang akan ditugaskan untuk bisa menjalankan lain jauhnya karena udah kelihatan dan sekarang udah bergerak dari TNC nya menaprak di belakangnya masker begitu sih udah langsung dikeluarkan webnya di bagian bawah udah berasih mereka tangan tapi barusan ada status beroperasi nanti memang sudah konek hanya saja mereka belum melakukan sebuah timpain lagi karena di bagian tengah dan bagian bawah ini juga dibantu untuk bisa nge-clear ke arah bawahnya dan ini PRnya beransi beransi harus jalanin dan di bagian bawah dia berharap bahwa di game kali ini poskulnya bisa memberikan yang terbaik Hai dan bawahnya cukup lot tetap mulai dicolek-colek saja oleh pemain dari fireflux webnya di bagian bawah dihilangkan dulu oleh Brans sebelum nanti ya mungkin akan bergabung bersama dengan rekan-rekan nya Anavel tidak bisa terlalu maju pelafi ketahuan posisinya webnya di bagian atas stripnya kemudian dekat bahkan berat-beratnya sekarang beran-beran apakah akan langsung ditabrak ke dalam difensi dan terkini enggak banyak lagi hal yang bisa dilakukan tapi tripnya mulai berubah ada rosa hei rosa mulai berdekat tapi di siap mulai saja apa jemputnya dipotong jadrips kehilangan imortal di dalam kemudian terlebih dahulu pecah harus pulang terlebih dahulu ya dia tinggal ada premorat juga di bawah sini merewasi mereka bakal coba untuk set-up ulang difensif saja terlebih dahulu dan wow lornya berhasil yang berhasil dari TNZ satu buah ketempatan difensif terakhir yang akan kita lihat apakah Vosglory mampu untuk bisa mempertahankan high ground mereka ataukah begitu lor muncul langsung terlalu kelihatan dari fireflux yang akan mendobrak ini pertahanan dengan begitu mengerikan karena mereka sudah siap dengan kelima pemain mereka dengan semua source ultimate dan juga spell yang ready yep dreams di atas jensen bisa mungkin sedikit-sedikit menghilangkan satu web ini akan menabrak masuk ke dapat revensi mereka ada Xbox mula di area tersebut sementara Alpha dan juga rekan-rekannya berusaha untuk bisa menghilangkan Lord akan masuk lewat tengah tapi satu web di bagian atas akan masuk kembali dan dibawah juga oke ini udah makin tepul banget dibutuh dikauw lagi makin mengerikan dirimu masih mencoba untuk bisa menghilangkan lagi atau penabrak karena beberapa play tadi sekarang Hai cabang-cabang tadi dong pelapinya memperoleh pecah pelapinya sudah winter pelapinya masih tiap pada Hai 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 Terima kasih telah menonton!